Hai jantung-jantung ini berbetulnya seperti ini kita akan membuat pintunya kita bisa bongkar caranya seperti ini kita bongkar kita lipat seperti ini kita lipat seperti ini terus kita lipat seperti ini Halo Halo kembali lagi di channel saya Bang Jekatraya Motoclock dalam pokok kali ini aku akan membuat kandang cara membuat kandang serba guna atau kandang yang simple sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa like comment and subscribe hidupkan notifikasi loncengnya mendukung jenalnya Bang Jekatraya Motoclock yang aku buat ini kandang yang serba guna ini alatnya memakai kawar ini ini kita Pak seperti ini kita akan membuat kandang ini kita gunting seperti ini kita ukur dulu atau seperti ini kita gunting dari sini nah seperti ini yang ini yang kita pakai ini yang kita pakai guys sebelum kita bikin alatnya itu alatnya tang pemotong ini tang pemotong ini terus tang pencapitan terus ini gunting ini kawar dan memakai bambu secukupnya bambu secukupnya nah nah seperti ini bambunya kita belah seperti ini kita belah seperti ini lalu kita pasangkan seperti ini supaya nggak memakan banyak bambu seperti ini seperti ini kita ikat lalu kita tarik ya seperti ini hai 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 nah fungsinya ini buat seperti ini hai hai dan untuk memotongnya ini lalu kita ini dan kita potong seperti ini bentuknya itu seperti ini terus kita hitung 1,2,3,4,5,6 berarti di sini kita pandai kita belah lagi belah seperti ini kita masukkan lagi seperti ini lalu kita tali lagi dan coba ini lagi sudah seperti ini lalu kita akan memasangkan ini disini seperti ini kita otor seperti ini kita tari lagi kita tari lagi semua guys ini semua dikasih semua seperti ini seperti ini 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 sini ini sudah dipasang semua di 1,2,3,5,6 dipasang semua berbentuk seperti ini atau seperti ini lalu kita pasang lagi seperti ini lalu kita pasang ini seperti ini ini dan ini kita akan pokok ini guys kita akan memotong ini nah memotong seperti ini nah berbentuklah seperti ini kita rapikan untungnya supaya tidak mengenai tangan nah berbentuklah seperti ini tuh ini kita potong semua ya guys ini kita potong semua 1,2,3,4 dan berbentuklah seperti ini seperti ini kita akan membuat yang kecilnya nah kita ukur dulu seperti ini kita ukur lagi seperti ini nah ini sudah jadi empat seperti ini yang beda itu semua ini yang beda itu semua ini ada ininya tuh yang beda ada ininya lalu yang lainnya itu seperti ini tuh ini ini membuat cara membuat kandang serba guna kayak seperti ini dan ini juga nih kita akan ini sebelumnya ya buat teman-teman kalau mau membuat kandang serba guna seperti ini yang lebih besar itu bisa jadi ukurannya itu 1 meter lah kesininya 60 cm kesininya 1 meter itu udah sama seperti ini dan dan ininya ini gak usah pakai kawat jadi mau pakai paku aja dipaku geleng gini dipaku terus dipaku dipaku nah terus kalau yang ini dikasih seperti ini nah silang seperti ini supaya bener-bener kuat gitu nah ini bisa dipaku kalau umpamanya teman-teman itu membuatnya lebih besar gitu buat kandang ayam bebek atau burung yang banyak gitu jadi buat serba gunalah gitu itu membuat naruh apa aja hewan apa aja gitu kayak marmut hamster atau kucing kucing anggora gitu bisa memakai ini yang lebih besar ukurannya itu tergantung teman-teman pengennya seperti apa bambu ini bisa diperbesar jadi ini pakai paku paku itu karena aku membuatnya mini kecil jadi ini aku untuk mengkandang burung jadi aku membuatnya kecil itu bisa guys silahkan kita kita akan membuat pintunya ini cara membuat pintu kita potong ini potong seperti ini nah ini seperti ini nah seperti ini nah ini 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 buat pintunya kekal ya bentuknya jadi pintunya seperti ini kita double dua ajar kita aku dulu seperti ini nah kita punting sepertinya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini nah kita kita tampilkan disini cara nembalinya seperti ini guys kita memakai rapiah aja ini sebuah rapiah jadi untuk menyatukan ini memakai talinya rapiah kita memakai ini aja ini pintunya pintunya untuk ini kita gini aja ini ini pintunya seperti ini dan kita penyatukan ini kita akan satukan kita akan satukan guys kita satukan mereka seperti ini satukan kita satukan seperti ini kalau kita satukan lagi seperti ini kita satukan lagi seperti ini kalau kita satukan lagi seperti ini kita satukan lagi yang ini kita satukan sudah sampai seperti ini kita satukan yang ini satukan lagi ini kita satukan lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.